Ya Habibiyah Muhammad Banyak dosa Bukan hanya anda Kita pun banyak dosa Intinya Maukah kita tobat Maaf Teman saudara kita yang dari Malang Saya gak setuju dengan Ibarat anda proses hijrah lah Hijrah gak ada proses Tobat tidak ada proses Tobat itu sekarang Sekarang tobat Tapi kalau yang anda Maksud proses itu Anda pelajari ilmu-ilmu agama Boleh lah Tapi kalau proses hijrahnya Proses tobatnya Itu gak boleh Tobat itu sekarang Kontan semuanya Anda tinggal semua maksiat itu Anda menyesali perbuatan anda Dan anda ikuti dengan kebaikan-kebaikan Itu namanya taubah Saya Minum dosa Minum khamar Lagi proses hijrah Maksud proses apa Kalau dulu saya minum siang malam Sekarang saya hanya minum malam aja Anda belum berjur Hijrah gak ada proses Hijrah itu Kalau dikatakan taubah Sekarang Dikatakan taubah Anda tinggalkan semua itu khamar Baik Ni'mat dari Allah Sekali lagi Jangan Kita dihenti masa lalu Jangan kita dihenti masa lalu Nasihat dari awliya Undur ilal amam Lihat ke depan Jangan kita lihat ke belakang Baik belakang itu Masa lalu yang baik Atau masa lalu yang jelek Jangan dilihat Apa maksudnya Yang belakang itu masa yang baik Umpamanya Kita ahli ibadah Ahli taat Masa lalu kita Jangan anda lihat ke sana Yang membuat anda Saya sudah banyak Taat Saya sudah banyak Jangan lihat ke sana Lihat ke depan Ke depan Perjalanan anda menuju Allah Itu yang semangat ibadah Jangan anda merasa Sudah berbuat Kalau anda orang baik Kemudian melihat ke belakang Atas kebaikan anda Anda sudah merasa punya sesuatu Dan itu jelek sekali Atau masa lalu yang gelap Masyiat siang malam Dan seterusnya Jangan anda lihat ke sana Yang membuat anda Menjadi orang yang Putus asa dari rahmatullah La Karena Di depan anda Rabbun Karim Tuhan yang Maha mulia Ya ghafiru dunuba Jami'a Tuhan yang mengampuni Semua dosa kita Gimana indahnya ya Allah memberi kita semangat Untuk tidak melihat Masa lalu yang jelek Coba Kita dengarkan baik-baik Ayat Al-Quran ini Gul Li'ibadiyalladina asrafu Ala anfusihim Wahai Muhammad Pernyataan Allah Katakan Kepada siapa ya Allah Kepada orang-orang soleh Lala Kepada orang yang ahli ibadah Bukan mereka Allah khusus menuju Hambanya Yang apa Yang sangat berbuat jelek Yang siang malam Maksiat Allah turunkan firman Al-Quran Untuk mereka Katakan kepada mereka itu Yang merasa banyak Maksiat Merasa banyak Meninggalkan Kewajiban Apa yang harus saya Sampaikan ya Allah Adab kamu pedih Kau turunkan Ancaman Kau akan turunkan Musibah dan balak Apa Untuk orang-orang yang merasa Jelik Berasa banyak dosa itu Katakan kepada mereka Jangan putus asa Dari rahmat Allah Ya salam Ini Tuhan kita ini Luar biasa Jangan putus asa Dari rahmat Allah Dan diberi kabar Gembira lagi Katakan kepada mereka Allah akan mengampuni Dosa mereka Berapa banyak Semuanya Subhanallah Dengan apa Harus menebusnya Dengan ibadah sekian tahun Harus berbuat Hal yang baik Sekian banyak Dengan taubah Hanya satu menit Dua menit Selesai Semua dosa kita Semudah itu Habib Lebih mudah dari itu Kalau kita tahu Ini hanya ini Yang bisa kita sampaikan Hakikatnya Jauh lebih mudah Dari itu Keluar anda Dari maksiat itu Tinggalkan Maksiat itu Kekecewaan Dalam hati Kenapa Bisa terjadi itu Dan azam Semangat Tidak akan kembali lagi Selama-lamanya Di saat itu Semua dosa anda Diampuni anda Allah Hitungan menit Ya ikhwan Satu dua menit Itu semua Habis dosa Bertahun-tahun Yang kita lakukan Kita Ini bermuamalah Dengan Tuhan yang hebat Maka jangan Petus asal Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Petus anak Kami gimana Habib Rasa takut Wajib Rasa khawatir Harus Tapi Dosa Diwari si anak Itu gak ada Anda bisa Punya anak Jadi awliya Walaupun Masa lalu Anda sangat jelek Yang penting Anda sekarang Allah tidak melihat Masa lalu anda Sekarang anda Ini gimana Anda mau apa Mau tobat Mau ibadah Allah akan Siapkan pengampunannya Anak saya Anak kamu Jangan khawatir Kamu bisa Mempunyai anak Ahli ibadah Anak Awliya Salihin Walaupun Masa lalu Kamu jelek Kecuali Kalau kamu Gak mau Tolbat Kalau kamu Terus-menerus Bermaksiat Ya anak Kamu Kebanyakan Akan niru Niru Kamu Ma fil abad Fil abna Kata Nabi Yang dilakukan Orang tua itu Akan dilakukan Oleh anak Karena anak Akan menyuntuh Orang tuanya Maka Langkah yang sangat bagus Hijrah Tobat Mohon sama Allah Berdoa Dan tidak ada Namanya dosa warisan Seperti hanya Tidak ada Namanya ibadah warisan Dosa warisan Tidak ada Ibadah warisan Tidak ada Saya dapat Warisan pahala Dari kakek saya Tidak ada itu Kamu Toat Kamu yang dapat Ibadah Kamu Maksiat Kamu yang dapat Dosa Berapa banyak Anaknya orang Salih Tapi Menjadi ahli neraka Anaknya Nabi Nuh Karena Kafir masuk neraka Anaknya Nabi Bukan anaknya Wali ini Anaknya Nabi Dan berapa banyak Anaknya orang Jelek Jadi orang Salih Anaknya Abu Lahab Abu Lahab Anaknya Abu Jahal Abu Jahal Jadi sahabat Mulia Ikrimah Sahabat Mulia Anaknya Rajanya Orang kafir Bayi Wahal Jawah Terima kasih.